Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobcast Update Kali ini kita akan membahas daftar mobil headback bekas yang kirit BBM dan bertenaga Yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi Namun sebelumnya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu Untuk mendapatkan informasi mobil bekas lainnya Selamat menonton Mobil jenis headback biasanya jadi incaran sebagian orang yang mencari kendaraan pertama Di pasaran tersedia headback dari berbagai merek Baik dari negara Jepang, Korea, Eropa, hingga Amerika Meski begitu, rupanya headback yang irit dan bertenagalah yang jadi dambaan banyak orang Headback di kelas 1500cc yang banyak dicari konsumen Tenaganya juga terbilang cukup dan biasanya irit BBM Berikut kami sudah merangkumkan jenis headback yang bisa dijadikan rekomendasi Toyota Yaris Salah satu headback asal Jepang yang cukup digemari konsumen adalah Toyota Yaris Sejak tahun 2006, Yaris telah menjadi seteru abadi jazz Karena desainnya yang kompak dan kapasitas mesin setara Toyota Yaris bakpau yang hadir sejak meluncur di hingga tahun 2013 Mengusung mesin legendaris berkode 1NZFE Dapur pacu kapasitasnya adalah 1500cc Memiliki tenaga sebesar 109dk dan torsi 142nm Dan dikombinasikan dengan pilihan transmisi 5 manual speed dan otomatis 4 speed Dengan kombinasi mesin dan transmisinya Yaris terkenal juga sebagai headback yang irit dan bertenaga Apalagi Yaris terkenal sebagai mobil yang ramah penumpang Honda Jazz Honda Jazz pertama kali hadir di tahun 2004 Honda Jazz merupakan salah satu headback yang sukses di pasaran Saat pertama meluncur, Jazz GD3 mengusung dua pilihan mesin Yaitu 1500cc EDSI dan 1500cc VTAC Kemudian di tahun 2009, Jazz GE8 hadir pad dengan pembaruan yang menyeluruh dibanding generasi sebelumnya Di sektor mesin, Jazz generasi kedua ini mengusung mesin 1500cc E-VTAC Yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 120dk dan torsi 145nm Di atas kertas, tenaga Jazz bahkan terbilang paling besar di antara rival-rivalnya Hyundai Grand AVEGA Jika dibandingkan dengan Yaris maupun Jazz Hyundai Grand AVEGA mungkin kurang dilirik sebagian konsumen Padahal, kini mobil bekas asal Korea tidak bisa dipandang sebelah mata Lihat saja kualitas material yang dipakai Bisa dibilang menyamai atau bahkan melebihi kualitas yang disajikan mobil Jepang Di antara rival sekelasnya, Grand AVEGA bisa dibilang satu dari sekian headback yang mengusung suspensi independen pada roda belakang Tenaga mesinnya terbilang cukup meski Hanya berkapasitas 1400cc, serta bertenaga 109dk dan torsi 137nm Mesin tersebut dikombinasikan dengan transmisi otomatis 6 speed dan manual 6 percepatan Paduan ini pula yang membuat Grand AVEGA hemat BBM Apalagi, Grand AVEGA didukung dengan fitur Eco Model Yang bisa mengingatkan pengemudi untuk pengemudian hemat Berikut tadi adalah 3 jenis headback yang paling banyak dicari bekasnya Karena memiliki tenaga yang besar dan BBM yang iri Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu Selamat menonton video berikutnya